Mbak Imwong batal daftarin Cita Yang Passion Week ke Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dijen KI. Iya, ini kemarin rame banget dan Mbak Imwong diprotes banyak pihak. Tapi, apa sih kekayaan intelektual itu? Gunanya apa buat pemiliknya? Intellectual Property Right alias hak atas KI didefinisikan sebagai hak eksklusif atas kreasi pikiran seseorang. Karena sifatnya yang eksklusif, sang kreator harus mendapat keuntungan atas buah pikirannya. Di Indonesia, KI punya dua jenis. Pertama, hak cipta. Ia diartikan sebagai hak eksklusif yang timbul otomatis setelah ciptaannya mewujud dalam bentuk nyata. Contohnya banyak, mulai dari buku, program komputer, lagu hingga seni rupa. Kedua, hak kekayaan industri. Ia terdiri dari patent, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Nah, balik lagi ke soal CFW yang tadinya mau didaftarin Mbak Imwong ke Dijen KI. Mbak Imwong mulanya kepengen daftar CFW sebagai merek di kode kelas 41. Kode 41 ini meliputi kontes hiburan, fashion show, kesenian, dan sejenisnya. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis disebutkan. Hak ini bersifat eksklusif yang bisa digunakan sendiri atau diberikan izinnya untuk orang lain. Ini berarti seandainya Mbak Imwong jadi daftarin CFW sebagai merek punya dia, para pihak yang nantinya memakai merek CFW perlu minta izin sama Mbak Im. Karena merek adalah bagian dari KI, sudah tentu izin pemakaian merek harus juga memberikan royalti terhadap pemilik merek. Sang pemilik merek bahkan bisa nuntut ganti rugi kalau mereknya dipakai tanpa izin. Apalagi merek ternyata bisa didaftarkan meski pemilik merek bukan pencetus merek tersebut. Yang paling penting di merek itu adalah first to file-nya dan tidak melihat bahwa siapa yang pencetus pertama kali, seluruh rejim K itu adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegangnya untuk melakukan, untuk mengeksploitasi nilai ekonomi daripada hak yang dia miliki. Dia boleh mengeksploitasi oleh dirinya sendiri, dia bisa memberikan persetujuan kepada orang lain untuk kemudian dia mendapatkan royalti, atau dia melarang pihak lain. Ini nih yang bikin istilah create by the poor, stolen by the rich, jadi terngiang lagi. Terima kasih telah menonton!